Intro Hei, saya akan kembali nunggu! Sobat BMKG Juanda, sore tadi telah terjadi hujan es di beberapa wilayah di Jawa Timur Nah, tahukah kamu hujan es hanya terjadi dari awan jenis kumulonibus dengan suhu puncak awan mencapai minus 80 derajat celcius Terdapat updraft atau aliran udara naik dalam awan yang sangat kuat yang menyebabkan awan tumbuh menjulang tinggi hingga lebih dari 5 km dan membawa uap air dari bagian bawah awan tertarik ke atas melewati freezing level Akibatnya terjadi pengembunan secara tiba-tiba membentuk bongkahan es dengan ukuran besar yang jatuh seiring dengan aliran udara ke bawah atau downdraft yang sangat kuat dan tidak sempat mencair saat mencapai permukaan tanah karena rendahnya suhu udara lingkungan Kejadian hujan es sangat singkat biasa terjadi antara 3 hingga 5 menit dan disertai dengan angin kencang